Intro Lirut-lirut dari ribu pemen yang menangani mudik ini Hari ini Alhamdulillah kita sudah melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan Nataru Yang hari ini mulai kita buka dan akan kita laksanakan selama 2 minggu Kita memang tekankan pentingnya koordinasi Karena berkaitan dengan informasi yang begitu kompleks Sehingga kami menyarankan kepada masing-masing sektor Untuk menyampaikan informasi sedini mungkin Dan kami juga minta dari teman-teman media Untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat Dan disini adalah posko Jadi adik-adik wartawan bisa ada disini Bisa melihat sektor darat, laut, udara, kereta api Perkembangannya bisa bertanggung dengan baik Nah dari riset yang dilakukan oleh BKT Bersama dengan lembaga yang mumpuni Terdapat satu kenaikan 43% dari Nataru Tanau Yaitu 107 juta Dan dari 107 juta itu 45% Itu menuju atau bertujuan ke atau berwisata Nah oleh karanya Kita memang memberikan suatu tekanan Atau level of service yang baik Berkaitan dengan wisata ini Dimana Jogja Dari sektor darat yang menjadi tujuan utama Sedangkan udara Bali Nah oleh karanya Kita minta kepada semua sektor Untuk melaksanakan dengan baik Semua kegiatan-kegiatan Di dua titik tersebut Tadi dalam presentasi Kita eksersis berkaitan dengan ISTP Juga sudah berjalanan baik Beberapa tempat yang kita identifikasi Sebagai tempat-tempat yang memang Harus diperhatikan secara detail Karena potensi kemacetan ada disana Yaitu Lima Ada di Cipali Ada di Perak Ada di Ketapang Soekarno-Hatta Dan Bali Murarai Dapat kami jelaskan bahwa Untuk Cipali Alhamdulillah Bersama stakeholder Bersama Pak Korlantas Juga bersama Teman-teman jasa Marga Kita sudah memiliki Suatu sistem yang bisa mengantisipasi Jumlah-jumlah yang akan Bergerak di satu tempat Sehingga Polisi-polisi yang sudah kita tetapkan Dan menjadi kewenangan daripada Polri untuk menetapkan Bisa dilaksanakan menaik Insya Allah Perjalanan darat akan Baik Darat ini yang menjadi catatan dari kami adalah justru Motor yang 17% sendiri Jumlah yang banyak Saya menyarankan untuk Tidak berpergian dengan Motor Dengan jarak yang jauh Karena sangat Berbahaya Sekali lagi Berbanding lulus dengan Kecelakaan karena kecapaian Nah oleh karena kami mengadakan mudik gratis Kami sekali lagi juga menghimbau Kepada seluruh perusahaan Untuk mengadakan Mudik gratis untuk karyawannya Terut Juga kepada AKL Ya Karena itu bahaya sekali Lalu kita Beralih ke Merak Merak Alhamdulillah sudah terpantau dengan Dengan baik Dengan akan baik Lusa saya akan kesana Merak baik Dan dibantu oleh Ciwandan Ciwandan itu digunakan untuk Truk-truk besar Golongan delapan Ya jadi Jangan salah ya Kalau truk Golongan delapan Jangan ke Merak Tapi ke Ciwandan Sehingga Merak akan lebih baik Lalu kita Ke Ketapang Kemarin saya ke Ketapang Relatif sudah ada Tambahan Dua Kelabuhan Ada tambahan Dua tempat Penambungan Sehingga tidak Terjadi satu Kemacetan Dan jumlah kapal Yang kita tambahkan Lima disana Lalu Suta Suta Beberapa hari ini Penerbangannya Sudah melampaui Seribu Ya Jadi di atas Salata-salata Juga di Ngurah Rai Terdapat Kenaikan Yang signifikan Nah pesan Yang harus Kita perhatikan Adalah Satu Itu adalah Cuaca Yang kedua Adalah Berserai Di musim Musim akhir tahun ini Banyak sekali Burung Bahwa Bahkan di Tempatan Terentu Bandara kecil Ada Babi Nah oleh Karanya Dari sekarang Harus Dibinit Semua itu Hal lain Yang perlu Kita sampaikan Bahwa Kita akan Memantau Satu Persatu Dan kami Minta kepada Polri Untuk Mengeksekusi Apa yang sudah Kita lakukan Kita minta Kepada BMKG Untuk Menginformasikan Disini sudah ada BMKG Dan mengidentifasi Apa yang terjadi Basarnas Melakukan Kegiatan-kegiatan Persiapan Bila terjadi Sesuatu Dan Para dirut-dirut Merencanakan Dengan Baik Apa yang Sudah Direcanakan Sejauh Insyaallah Amanah Presiden ini Bisa kita Jalankan Dengan Baik Sehingga Pelayanan Baik Safety Di Persuapan Dengan Baik Juga Security Berkaitan Dengan Kemungkinan Adanya Teror Kami Mohon Juga Dari Polisi Memberikan Dukungan TNI Berikan Dukungan Dan Insyaallah Kita bisa Melaksanakannya Dengan baik Terima kasih Selamat Pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkat Ya Tidak Dua Aja Oke Ya Ngomong Iya Pak Budi Jadi Mau Tanya Ini kan Tadi Disebutkan Ada Pembatasan Truk-truk Yang Menjelang Mudik Dan Ini Ada Di Ruas Ruas Mana Dan Mungkin Diberlakukan Pada Tanggal Berapa Satu lagi Selamat pagi Pak Budi Saya Dova Dari Bloomberg Teknos Mau Nanya Kalau Penjagaan Untuk Peningkatan Upaya Di Perlintasan Sebidang Bagaimana Menyikapi Kejadian Yang Baru Terjadi Silahkan Kemarin Bagaimana Upaya Untuk Meningkatkan Keamanan Di Perlintasan Sebidang Di Natar Jadi Pembatasan Kita Tidak Mematasi Sempaku Ya Untuk Angkutan Air minum Juga Tidak Dibatasi Tapi Harus Menggunakan Kendaraan Kecil Yang Kita Batasi Dalah Kendaraan Tiga Sumbu Dua hari Sebelum Puncak Dan Dua hari Setelah Puncak Puncaknya Ada Tiga Tanggal 18 Tanggal 25 Dan Kami Minta Kepada Para Pemilik Barang Untuk Menit Di hari Sebelum Sesudahnya Saya yakin Karena Jumlah Pembatasan Tidak Terlalu Banyak Insya Allah Kita Bisa Menit Dengan Baik Pengalaman Kita Kemarin Sudah Kita Lakukan Dengan Baik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima